Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Kakak Feng membunuhnya dalam satu gerakan. Liu Qingyang memandang pria misterius yang jatuh itu dengan ngeri. Dia sangat terkejut bahkan tidak mendengar kata-kata Feng Wuchen. Dia tampak seperti akan terkejut. Pa! Melihat Liu Qingyang tidak bereaksi, Feng Wuchen menamparkan bagian belakang kepala Liu Qingyang dan memarahi, apakah kamu akan menyelamatkannya atau tidak. Simpan-simpan-simpan, Liu Qingyang tiba-tiba terbangun dan mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Pria misterius itu memang kuat, tetapi di hadapan Feng Wuchen, ahli alam dewa, dia hanyalah sampah. Feng Wuchen membunuh ahli yang begitu menakutkan dalam satu gerakan, bisa dikatakan Liu Qingyang penuh harapan. Matanya perlahan-lahan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kakak Feng, kekuatan macam apa ini, bukankah terlalu menakutkan? Begitu banyak dari kita yang bersama-sama tidak dapat mengalahkannya, tetapi pada akhirnya, kakak Feng membunuhnya dalam satu gerakan. Liu Qingyang bertanya dengan penuh semangat. Feng Wuchen berkata, Kekuatan orang ini memang jauh lebih tinggi dari Anda, tetapi mereka bukan dari alam dewa. Saya tidak tahu alam mereka, tapi satu hal yang pasti, di mata saya, mereka semua adalah sampah. Saya sekarang menjadi ahli alam dewa. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat, Dengan kata-kata kakak Feng, saya lega. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mayat yang jatuh itu terbang. Feng Wuchen mengambil cincin penyimpanan pria misterius itu, dengan paksa menghapus jejak jiwa, dan memeriksa harta karun di dalam cincin penyimpanan. Feng Wuchen dengan santai mengeluarkan beberapa benda dan berkata, Lihat, kristal berwarna-warni, harta karun ini mengandung energi murni, tidak ada benda seperti itu di alam surga. Saya juga belum pernah melihatnya di alam dewa. Artinya, itu bukan dari alam surga, mereka juga bukan dari alam dewa. Tapi saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, ruang independen mereka dapat berpindah. Saya khawatir mereka datang dari ruang lain. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak kita ketahui. Ada banyak sekali dunia yang tidak kita ketahui. Tidak tahu tentang itu. Aku belum pernah melihat harta karun ini sebelumnya. Energi murni yang dikandungnya lebih kuat daripada harta karun alam manapun di alam surga. Seru Liu Qingyang. Ada banyak kristal aneh yang mengandung energi murni. Simpanlah untuk budidayamu. Saat ini, menyelamatkan orang lebih penting. Feng Wuchen menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Liu Qingyang. Desir-desir. Saat Feng Wuchen dan Liu Qingyang hendak berangkat, dua sosok tiba-tiba muncul, tubuh mereka dipenuhi aura menakutkan. Pendatang baru adalah dua pemuda. Aura mereka mirip dengan pria misterius yang telah meninggal. Tuan Feng, orang-orang itu lagi. Liu Qingyang berseru, tapi dia tidak lagi setakut sebelumnya. Oh, wilayah mereka sama. Seru Feng Wuchen. Aura mereka sama kuatnya dengan pria misterius yang terbunuh tadi. Para ahli yang sangat menakutkan, siapapun di antara mereka bisa mengalahkan Long Tian Chou. Tidak heran semua kekuatan besar di alam surga dibantai. Bunuh Tulu jika kamu memiliki kemampuan. Kekuatanmu tidak sederhana. Nak, siapa kamu? Pertama, dia melirik mayat pria misterius itu. Kemudian, tatapan dinginnya menyapu ke arah Feng Wuchen saat dia bertanya. Aura pembunuh yang dingin dan menggigit telah menyebar. Feng Wuchen menjawab dengan dingin, musuh. Jawabanmu membuatku kecewa. Pria itu berkata dengan dingin. Matanya menyipit, dan aura pembunuh yang kejam muncul di matanya. Kalau begitu terimalah kematianmu. Orang lain berteriak dengan marah. Dalam sekejap, seluruh energi di tubuhnya meledak. Itu sangat kejam, seperti binatang buas. Kekuatannya sangat dahsyat, menyebabkan orang merasa ketakutan. Ledakan. Salah satu dari mereka menginjak kekosongan. Dengan ledakan yang keras, sosoknya langsung berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat keluar. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menyebabkan ruang alam surga bergetar hebat. Pria lainnya juga menembak dengan eksplosif. Keduanya berusaha sekuat tenaga, tidak bermaksud memberi Feng Wuchen sedikitpun kesempatan untuk melakukan serangan balik. Desir, desir, desir. Keduanya sangat cepat. Mereka berkedip terus-menerus dan berpotongan satu sama lain. Ribuan sosok ilusi muncul di kehampaan, menyelaukan mata semua orang. Serangan mereka sangat dahsyat. Kaka Feng, membunuh mereka, Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia sangat membenci orang-orang ini. Keterampilan yang tidak penting, bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Dengan sebuah pemikiran, kekuatan waktu diaktifkan. Feng Wuchen perlahan mengangkat telapak tangannya, telapak tangan menghadap keluar. Detik berikutnya, dua orang yang mendekat dalam sekejap tiba-tiba membeku di depan Feng Wuchen pada saat mereka menyerang. Itu sangat mendadak dan tanpa peringatan apapun. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka merasa disegel oleh suatu kekuatan dan sama sekali tidak bisa bergerak. Ada apa dengan tubuh kita? Kekuatan macam apa ini? Salah satu dari mereka terkejut. Dia sama sekali tidak mampu mengendalikan kekuatannya sendiri. Oh tidak, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Orang lain juga ketakutan sampai berkeringat dingin. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan. Engah. Saat mereka berdua terjebak, Feng Wuchen telah menyerang dengan kejam. Dia meninju dada salah satu pria itu. Dengan ledakan yang keras, kekuatan tirani dan menakutkan mengguncang pria itu hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi bola meriam dan terbang keluar, menembus beberapa gunung yang mengjulang tinggi. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pria itu sangat ketakutan. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Mendesis. Melihat kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan lagi, Liu Qing yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia kaget dan bersemangat di saat bersamaan. Kalian berdua sampah benar-benar berani berpikir bahwa aku akan menerima kematianku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapan tajamnya menyapu ke arah orang lain. Tinjunya telah memadatkan kekuatan tirani sekali lagi. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan meninju. Ledakan. Engah. Pukulan kejam itu mendarat di dada pria lain, menyebabkan dia memuntahkan darah. Dia terluka parah di tempat. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam dan terbang keluar. Satu demi satu gunung ditembus dan runtuh. Ini tidak mungkin. Bagaimana seseorang dari alam surga bisa mempunyai kekuatan mengerikan seperti itu? Pria itu sangat ketakutan. Saat dia dipukul, dia merasakan kekuatan mengerikan yang tidak bisa dia kalahkan. Feng Wuchen mengulurkan tangan kanannya dan meraih udara. Kedua orang yang dikirim terbang langsung kembali ke Feng Wuchen. Keduanya terluka parah. Nafas mereka hanya tersisa setengah. Mata mereka yang setengah terbuka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Kamu, siapa kamu? Salah satu dari mereka bertanya dengan ketakutan. Seseorang yang akan mati tidak berhak mengetahuinya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Lalu, dia memukul dengan keras. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wuchen meninju. Aura dominannya membubung ke langit. Kekuatan yang sangat menakutkan berubah menjadi pesawat ulang-alik cahaya keemasan yang panjangnya ratusan ribu kaki. Itu secara langsung melintasi kehampaan alam surga. Secara visual sangat mengejutkan dan spektakuler. Saat pukulannya mendarat, salah satunya sudah berubah menjadi abu dan menghilang. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Orang lain takut dengan konyol. Wajahnya kaku dan membatu. Dia benar-benar tercengang. Liu Qing yang tercengang. Dia tercengang. Bagaimana kamu ingin mati? Feng Wuchen bertanya saat tatapan dinginnya mengarah ke pria yang ketakutan itu. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 1882 Ini, ini hanyalah kekuatan tubuh fisik. Mata Liu Qing yang membelalak saat dia melihat pesawat ulang-alik besar yang belum menghilang di kehampaan. Ketakutan yang datang dari jiwanya sungguh tak tertahankan. Liu Qing yang tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Feng Wuchen. Dia sudah sangat menakutkan hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Gu, pria itu menelan ludahnya dengan susah payah dan tidak dapat berbicara lagi. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan. Mercy, pria itu gemetar ketakutan dan hendak berlutut dan memohon belas kasihan. Ledakan. Sayangnya, Feng Wuchen, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tidak memberinya kesempatan. Feng Wuchen meninju tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan tanpa ampun mengubah pria itu menjadi debu. Pesawat ulang alik cahaya kemasan besar lainnya yang panjangnya ratusan ribu kaki melintasi kehampaan alam surga. Kekuatan mengerikan dari kedua pukulan itu menyatakan kemarahan Feng Wuchen. Dua pesawat ulang alik raksasa mengguncang delapan wilayah alam surga. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya merasa takut. Kekuatan dua pukulan Feng Wuchen hampir menyebabkan ruang alam surga runtuh sepenuhnya. Untungnya, itu hanya kekuatan tubuh fisik dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, alam surga pasti akan runtuh dan hancur. Dua cincin penyimpanan jatuh dari kehampaan dan mendarat di telapak tangan Feng Wuchen. King Yang, ini adalah rampasan perangmu. Feng Wuchen kemudian melemparkannya ke Liu King Yang. Feng Wuchen tidak kekurangan harta langit dan bumi, apalagi Feng Wuchen tidak mempedulikannya. Melihat cincin penyimpanan dengan ngeri, Liu King Yang bertanya, Saudaraku, Saudara Feng, kamu, apa basis budidayamu? Bukankah ini terlalu menakutkan? Ambil mayat binatang ini. Ayo pergi ke sarang mereka dan melihat-lihat. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Liu King Yang dan mayat pria misterius itu. Ketiga ahli yang menakutkan itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Mereka lemah seperti lalat. Di ruang independen, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Ia benar-benar dapat menyebar dari alam surga ke ruang angkasa kita. Apakah ada ahli yang begitu kuat di alam surga? Di istana yang megah, seorang lelaki tua sedikit mengernyit. Mata lamanya agak bermartabat. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Sepertinya seorang kultifator yang kuat akhirnya muncul, kata seorang pemuda dengan dingin. Niat bertarung yang intens muncul dari dirinya. Para ahli seperti ini, semakin banyak semakin baik. Pria lain dengan basis kultifasi yang kuat mencibir, terlihat sangat percaya diri. Ada puluhan orang di aula utama. Semuanya adalah ahli yang sangat kuat. Aura yang mereka pancarkan hampir sama. Dengan kata lain, budidaya lusinan orang ini seimbang. Selain itu, ada juga puluhan ribu orang di istana yang besar dan megah itu. Kekuatan mereka agak menakutkan. Desir. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan Liu Qing yang telah muncul di luar ruang independen yang misterius. Lingkungan mereka gelap gulita seperti bintang. Kakak Feng, ini tempatnya. Liu Qing yang buru-buru berkata, sangat yakin. Feng Wuchen mengulurkan tangannya untuk menyentuh ruang tersebut dan berkata, Ruang ini sangat unik. Berbeda dari ruang independen yang pernah kita lihat sebelumnya. Ruang ini sangat kuat. Kakak Feng, seni ilahi perjalanan luar angkasamu seharusnya bisa masuk, kata Liu Qing yang. Tidak perlu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Ledakan. Bas dengungan. Desis-desis. Feng Wuchen meninju. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi dan kuat mengguncang ruang dengan keras. Retakan besar terbuka dari kepalan tangan. Merasa. Melihat tindakan gila Feng Wuchen dan retakan besar di angkasa, Liu Qing yang tersentak ngeri. Dia di sini. Di aula istana ruang independen, seorang lelaki tua mengerutkan kening. Huh. Tepat waktu, seorang pemuda mencibir. Matanya yang menyipit memancarkan niat membunuh yang kejam. Kekuatan orang ini sangat mendominasi. Ruang kita tidak bisa menghentikan kekuatannya. Seorang tetua mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah lamanya agak serius. Wuss. Di istana, sejumlah besar ahli mendengar berita tersebut dan berkumpul di alun-alun besar. Mereka semua melihat celah di angkasa. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Ruang kita tidak bisa menghentikan kekuatannya. Siapa itu? Dengan paksa menghancurkan ruang kita. Benarkah ada ahli di alam surga? Alam surga telah kita hancurkan. Semua ahli top juga telah kita tangkap. Apa gunanya dia keluar sekarang? Banyak ahli yang berdiskusi. Ada yang terkejut, penasaran, meremehkan, dan sebagainya. Di aula, Eselon atas telah tiba. Ledakan. Retakan. Setelah ledakan keras, terjadi ledakan memekatkan telinga lainnya. Ruang yang meledak langsung dihancurkan oleh kekuatan yang mendominasi. Feng Wuchen dan Liu Qing yang melangkah ke ruang misterius selangkah demi selangkah. Mereka tampil kuat dan aura dominan mereka membubung ke langit. Semua orang menonton. Suara mendesing. Ledakan. Begitu mereka melangkah ke ruang misterius, Feng Wuchen mengayunkan tangannya. Mayat langsung berubah menjadi sambaran petir hitam dan terbang ke bawah. Dengan ledakan yang keras, ia langsung membuat lubang besar di alun-alun. Darah berceceran di seluruh tanah. Dia salah satu dari kalian, kan? Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Kakak Feng terlalu mendominasi. Liu Qing yang sangat bersemangat. Darahnya mendidih dan amarahnya sangat meluap-luap. Pembantaian. Melihat mayat-mayat berlumuran darah di alun-alun, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Wajah para eselon atas muram. Kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh melonjak ke langit. Gelombang aura menakutkan menyapu dengan ganas. Ada dua orang lainnya yang juga dibunuh olehku. Feng Wuchen berbicara lagi. Dia masih tanpa ekspresi. Anak nakal. Jangan sombong. Seorang pria muda mengertakkan gigi dan meraung. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata pembunuh. Siapa yang akan memberitahuku identitasmu? Siapa yang akan memberitahuku tujuanmu? Feng Wuchen perlahan turun dan bertanya dengan dingin. Tatapannya menyapu kerumunan. Melihat Feng Wuchen yang sangat arogan, wajah eselon atas menjadi lebih suram. Anak nakal. Anda sedang mendekati kematian. Seorang ahli tidak tahan lagi dan meraung. Dia tiba-tiba muncul dengan aura yang agung. Kekuatannya telah melampaui alam yang mulia surgawi. Sampah. Enyahlah. Feng Wuchen berteriak dingin dan melambaikan tangannya. Ledakan. Engah. Kekuatan yang sangat menakutkan menerkam seperti binatang buas. Dengan ledakan keras, ahli itu memuntahkan darah di tempat dan terbang keluar. Ledakan. 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 Ahli yang terbang menembus istana megah satu demi satu. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Hai. Banyak penggarap di istana menghirup udara dingin dengan ngeri. Kekuatan yang menakutkan dengan lambayan tangannya. Feng Wuchen meraih udara dan menyedot seseorang. Tangannya mencakar tenggorokannya dan bertanya dengan dingin. Bicaralah, siapa kamu? Jika kamu tidak ingin mati. Feng Wuchen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali dan langsung memutar lehernya. Sombong sekali. Seorang pemuda berkata dengan marah. Mata merahnya melebar. Dia mengertakan gigi dan tertawa dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dengan liar. 1883. Dia dibunuh bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun. Kakak Feng tidak perlu terlalu mendominasi. Semakin banyak Liu Qing yang menonton, dia menjadi semakin bersemangat. Darahnya mendidih. Di alun-alun, semua penggarap kuat mundur ketakutan. Mereka dipenuhi rasa takut terhadap Feng Wuchen. Merasakan aura pembunuh yang tak terkendali, tatapan dingin Feng Wuchen menyapu. Dia berkata tanpa ekspresi, kau lah yang memberitahuku. Bagus. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Kata pria itu dengan kejam. Niat membunuhnya langsung berlipat ganda. Tu Jin, jangan meremehkan musuh. Seorang tetua dengan cepat mengingatkan. Ledakan. Sebagai ahli tingkat tinggi, Tu Jin harus menghadapi provokasi arogan Feng Wuchen tanpa ampun. Saat dia menginjak tanah, tubuhnya berubah menjadi meteor dan menyerang Feng Wuchen. Auranya yang meluap dan kekuatannya yang melonjak bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Dengan tindakan pemimpin besar Tu Jin, bocah itu pasti akan mati. Huff, dia hanya mendekati kematian. Beraninya dia memprovokasi pemimpin besar. Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menjadi sombong di depan pemimpin besar hanya karena dia memiliki suatu kemampuan. Saya pikir dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Di sekitar alun-alun, semua orang menunjukkan cibiran yang menyombongkan diri. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat akhir tragis Feng Wuchen. Namun, cibiran semua orang langsung membeku dan digantikan oleh ketakutan dan kebingungan. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, Tu Jin tiba dengan kecepatan kilat. Tinjunya, yang berisi kekuatan kekerasan dan menakutkan, menghantam dada Feng Wuchen tanpa ampun. Dengan ledakan keras, energi destruktif mengguncang seluruh ruangan. Plaza tersebut runtuh dan sebuah kawah besar terbentuk. Semua orang mundur ketakutan. Namun, kekuatan mengerikan itu diblokir oleh para ahli tingkat tinggi. Tidak ada yang terluka. Apa? Setelah pukulannya mendarat, ekspresi Tu Jin berubah drastis. Matanya membelalak saat dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Mustahil. Seorang lelaki tua berseru kaget. Mata tuanya hampir lepas dari rongganya. Dia tidak terluka. Dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Seorang lelaki tua lainnya berteriak kaget. Dan dia kehilangan ketenangannya. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan Tu Jin, mustahil pukulan ini tidak mampu mengguncang bocah itu. Eselon atas lainnya berseru kaget. Semua orang di ruangan itu tercengang. Selain rasa takut, tidak ada hal lain yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Bukankah kakak Feng terlalu kuat? Mata Liu Qingyang melebar lagi. Kita harus tahu kalau kekuatan Tu Jin jauh lebih menakutkan dari mereka bertiga sebelumnya. Namun, meski menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, Feng Wuchen tetap tidak terluka. Hanya itu yang kamu punya. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Menatap Feng Wuchen dengan dingin, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh Feng Wuchen. Melihat mata Feng Wuchen yang menakutkan, Tu Jin sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Seolah-olah dia telah melihat setan, ketakutan muncul dari lubuk jiwanya. Tu Jin, hati-hati. Seorang lelaki tua tiba-tiba meraung. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Engah. Telapak tangan Feng Wuchen ditampar. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang mendominasi dan kuat menamparkan Tu Jin sampai dia mengeluarkan setegup darah. Tubuh Tu Jin langsung terhempas ke dalam kawah besar. Tubuh Tu Jin tenggelam ke dalam kawah dan tidak bernapas lagi. Dia telah ditampar sampai mati oleh Feng Wuchen. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu ahli tercengang. Kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa melonjak ke dalam hati mereka. Mereka bertemu iblis kali ini. Tu Jin. Para Eselon atas berteriak panik. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Agung, Panglima Besar sebenarnya terbunuh. Dia membunuh Panglima Besar dengan satu tamparan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan tanpa menggunakan kekuatannya? Menamparkan Panglima Besar sampai mati dengan satu tamparan membuat semua orang ketakutan. Terlebih lagi, itu terjadi dalam situasi di mana dia tidak menggunakan kekuatannya. Hanya dengan kekuatan satu tamparan, seberapa kuat dia? Kakak Feng. Pembunuhan yang bagus. Pembunuhan yang bagus. Ini membunuh banyak saudara kita. Para tetua dari berbagai vaksi besar juga dibunuh olehnya. Liu Qingyang meraung. Penghalang Dewa Naga. Feng Wuchen meraung dan mengaktifkan esensi ilahi miliknya. Dengan lambayan tangannya, cahaya kemasan yang cemerlang terbang dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, penghalang besar menyelimuti seluruh ruangan dan menyegelnya. Apa? Kekuatan macam apa ini? Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang sangat menakutkan dan tak terbayangkan, semua orang di ruangan itu panik. Siapa dia? Ini jelas bukan kekuatan alam surga. Orang tua yang memimpin akhirnya berbicara. Matanya dipenuhi ketakutan. Saya senang Anda menginvasi alam surga dan mengubah dunia saya menjadi neraka. Pada saat yang sama, Anda memberi saya kesempatan untuk memulai pembantaian dan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah bereinkarnasi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata membawa niat membunuh yang dingin dan menggigit. Seolah-olah Raja Neraka sedang memberikan penilaian, mendominasi dan berwibawa. Bocah nakal. Jangan terlalu sombong. Para ahli alam surga masih di tangan kita. Seorang tetua berkata dengan muram. Mendengar ini, tatapan dinginnya menyapu ke arah yang lebih tua. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, apakah kamu tahu konsekuensi mengancamku? Huh, aku mendengarkan, kata sesepuh dengan pantang menyerah, tidak takut sedikitpun. Ledakan. Segera setelah tetua itu selesai berbicara, sebelum ada yang bisa bereaksi, tiba-tiba terjadi ledakan dan tetua itu langsung berubah menjadi awan kabut darah, menghilang ke udara tipis. Pena tua ketiga. Orang tua yang memimpin berteriak dengan sedih. Bajingan. Anda benar-benar berani membunuh tetua ketiga. Seorang tetua meraung dengan marah. Pembuluh darah menonjol di wajah lamanya. Dia dipenuhi amarah dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Ini konsekuensi dari mengancamku. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Kekuatannya sangat ganas, dan sikapnya juga sangat arogan. Dalam waktu kurang dari satu menit, dua ahli tok telah dibunuh oleh Feng Wuchen dalam satu gerakan. Kekuatan yang sangat ganas sangat mengintimidasi semua orang. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan mata penuh ketakutan dan rasa hormat. Membunuh. Membunuh mereka semua. Semuanya, serang bersama. Tetua pertama meraung marah dan memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama untuk membunuh Feng Wuchen. Pembantaian alam surga. Pembantaian kuil dewa naga. Aku sudah lama dipenuhi amarah atas kematian orang-orang aliansi dewa naga. Ayo, biarkan aku melampiaskan amarahku. Aku akan menggunakan seluruh darahmu sebagai pengorbanan bagi mereka yang meninggal. Kemarahan Feng Wuchen benar-benar terpancar. Dia mengeluarkan raungan keras, dan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dengan liar. Berdengung. 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 Kekuatan yang sangat mengerikan meletus. Ruang itu bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Itu bisa runtuh kapan saja. Kalian semua, kamu harus mati. Menyembelilah sepuasnya. Feng Wuchen meraung. Kekuatan asal ilahi didesak keluar, dan tangannya tiba-tiba terkepal. Gerbang neraka. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan meraung. Kekuatan mengerikan melonjak dengan liar. 1884. Dengeng dengungan. Semua ahli kekuatan misterius menyerbu ke depan. Gelombang kekuatan destruktif meletus. Ruangan itu bergetar hebat dan runtuh. Kekuatan dahsyat itu membuat orang merasa tak terkalahkan. Ada lebih dari 10 ribu orang. Itu adalah barisan yang menakutkan. Membunuh. Bunuh dia. Tetua agung meraung dengan gila. Dia ingin membunuh Feng Wuchen bahkan jika dia harus mengorbankan nyawa semua orang. Ya Tuhan, melihat lebih dari 10 ribu orang bergegas ke langit, Liu Qingyang sangat ketakutan. Dia dengan cepat mundur. Menghadapi begitu banyak ahli yang menakutkan, Liu Qingyang bukanlah tandingan mereka. Dengeng dengungan. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman ganas. Kekosongan itu bergetar hebat. Tiba-tiba, sebuah gerbang kerangka raksasa muncul. Gerbang itu bersinar dengan cahaya berdarah dan memancarkan aura mematikan. Sangat menakutkan. Hei, semuanya hati-hati. Aku tidak tahu keterampilan apa yang digunakan anak itu. Apa itu? Aura macam apa itu? Itu terlalu menakutkan. Aura yang mematikan. Semuanya? Mundur. Cepat. Para ahli terkemuka-terkemuka merasa takut karena aura mematikan di gerbang neraka. Namun, semuanya sudah terlambat. Kekuatan isap yang sangat mengerikan meletus. Pada saat yang sama, di bawah kendali Feng Wuchen, tangan berdarah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gerbang neraka. Ah! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Tuan Balai! Lebih tua! Selamatkan aku! Sejumlah besar pembudidaya tersedot oleh kekuatan isap yang sombong. Sejumlah besar petani ditarik paksa oleh tangan berdarah itu. Tak satupun dari para penggarap yang memasuki gerbang neraka selamat. Mereka berteriak terus-menerus. Petik 2 titik titik petik 2 Melihat pembantaian gila-gilaan di gerbang neraka di langit, ketua Aola, tetua, dan petinggi lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan wajah lama mereka pucat. Pada saat itu, jejak penyesalan muncul dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan pembantaian dan mandi darah. Aku akan memberitahumu betapa bodohnya menyerang alam surga. Feng Wuchen berteriak, auranya melonjak dan niat membunuhnya melonjak gila-gilaan. Lari demi hidupmu. Jalankan untuk hidup Anda. Itu terlalu menakutkan. Kita tidak bisa menolak kekuatan ini sama sekali. Keterampilan macam apa itu? Mereka yang tertangkap semuanya mati. Siapa anak itu? Orang-orang dari vaksi misterius panik. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melarikan diri. Itu sia-sia. Tangan darah tanpa ampun masih berhasil menangkap mereka. Ayo, semuanya, serang bersama. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan 13 pedang muncul di sekelilingnya. Aura Feng Wuchen melonjak lagi. Niat pedangnya tak tertandingi. Artefak ilahi. Itu adalah artefak ilahi. Orang tua yang memimpin berteriak ngeri. 13 pedang dewa. Bagaimana ini mungkin? Pupil tetua pertama mengerut, dan tulang-tulang tuanya gemetar ketakutan. Desir. Desir. Siapa? 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 Feng Wuchen membentuk jari pedang dengan kedua tangannya dan memanipulasi 13 pedang dewa untuk melancarkan pembantaian tanpa ampun. 13 sinar cahaya pedang menyala satu demi satu, dan kemanapun mereka lewat, leher musuh akan dibelah. Seolah-olah hujan darah turun dari langit, dan bau darah menyelimuti seluruh ruangan. Itu adalah pembantaian yang gila. Seolah-olah dia ingin membantai semua makhluk hidup. Kekuatan yang melonjak dan niat membunuh yang mengerikan menunjukkan kekuatan Feng Wuchen. Itu adalah semacam kekuatan yang tak terkalahkan. Meneguk. Liu Qingyang, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, menelan ludahnya dengan ngeri. Ini adalah pertama kalinya Liu Qingyang menyaksikan pembantaian yang begitu mengerikan. Kekuatan misterius yang dianggap menakutkan oleh semua orang di alam surga tidak berbeda dengan anak taman kanak-kanak di depan Feng Wuchen. Inilah kesenjangan di antara mereka, kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Ah! Ruangan itu dipenuhi dengan jeritan yang menyedihkan. Dalam waktu kurang dari satu menit, enam hingga tujuh ribu ahli telah dibantai oleh Feng Wuchen. Gerbang neraka sedang hirup pikuk. Tiga belas pedang ilahi bergerak bola balik, tidak menyisakan apapun yang hidup. Itu terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga mereka tidak punya niat untuk melawan. Mereka bahkan merasa tercekik. Bukankah kamu sangat kuat? Beraninya kamu datang ke alam surga dengan kemampuan kecil ini? Saya akan memberitahu Anda bahwa alam surga adalah awal dari mimpi buruk Anda. Feng Wuchen menjadi lebih gila saat dia membunuh. Dia terus-menerus mengaum. Hallmaster, dia. Kekuatannya mungkin telah mencapai kekuatan alam dewa. Seorang tetua berkata dengan sangat ketakutan. Tidak mungkin salah. Selain alam dewa, tidak ada yang bisa menangani kita. Sesepuh lainnya berkata dengan ketakutan. Matanya dipenuhi penyesalan. Pembantaian Feng Wuchen yang heboh meningkatkan jumlah korban tewas dengan kecepatan yang mengerikan. Istana itu sekarang dipenuhi mayat. Darah mengalir seperti sungai. Bunuh. 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 Feng Wuchen meraung. Dia dalam kondisi mengamuk. Metodenya kejam dan tanpa ampun. Dalam sepuluh menit penuh, puluhan ribu orang dari kekuatan misterius yang menakutkan telah dibantai tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Kini, hanya tersisa puluhan petinggi. Gerbang neraka adalah mimpi buruk mereka. Tiga belas pedang dewa adalah sumber ketakutan mereka. Lusinan orang di langit semuanya tercengang. Mereka tercengang, ketakutan. Ketakutan dan penyesalan tertulis di wajah mereka. Ada puluhan ribu orang, dan banyak dari mereka adalah ahli menakutkan yang telah melampaui alam surgawi. Sekarang, mereka semua dibantai oleh Feng Wuchen sendirian. Sekarang giliranmu. Siapa yang datang lebih dulu untuk mati? Feng Wuchen meraung marah. Tatapan tajamnya menyapulusinan petinggi. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak dan dengan paksa memanggil pagoda sembilan kosmos. Desir. Lengan hallmaster bergetar hebat. Cincin penyimpanannya bersinar dengan cahaya ungu. Kemudian, cahaya kemasan dengan paksa menerobos cincin penyimpanan dan bergegas menuju kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Hallmaster yang memimpin terkejut. Dia belum pernah melihat hal konyol seperti itu. Pagoda sembilan kosmos meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menyelimuti ruang yang hancur. Feng Wuchen mengaktifkan esensi ilahinya dan menuangkannya ke dalam pagoda sembilan kosmos. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar secara gila-gilaan dari pagoda semesta. Kekuatan penekan yang tak tertandingi menyelimuti, dengan paksa menekan lusinan petinggi. Artefak ilahi saya, bagaimana Anda memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya? Mati, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, pagoda semesta langsung membesar ratusan kali lipat. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, dengan kejam menghantam lusinan petinggi. Melihat pagoda semesta yang sangat besar dan menakutkan runtuh, wajah lusinan petinggi berubah. Ketakutan yang kuat muncul di hati mereka. Blokir untukku. Hallmaster berteriak ngeri. Bas dengungan. Puluhan ahli tak berani lalai. Mereka semua mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Kekuatan semua orang berkumpul dan menyerang pagoda sembilan kosmos bersama-sama. Dengan kekuatan mengerikan mereka, itu sudah cukup untuk membantai seluruh alam surga. Ledakan. Kepulan-kepulan-kepulan. Pagoda sembilan kali lipat kiankun hancur dengan keras, bertabrakan dengan kekuatan yang telah mereka kumpulkan. Dengan ledakan, kekuatan yang sangat mendominasi mengguncang lusinan petinggi, menyebabkan mereka muntah darah dan langsung berlutut. Kekuatan macam apa ini? Tidak mungkin seseorang dari alam surga menjadi begitu menakutkan. Kepala Ola yang memimpin mengertakkan gigi dan meraung ketakutan dan panik. Kekuatan lusinan ahli terkemuka tidak dapat menahan kekuatan Feng Wu Chen sendirian. Berhenti. Cepat berhenti. Tetua Agung berteriak dengan panik. Jangan lupa bahwa ahli alam surga masih berada di tangan kita. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Hanya kematian yang menantimu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki sedikitpun emosi manusia. Dia berdarah dingin. 1885. Kekuatan misterius itu tanpa ampun membantai semua kekuatan besar di alam surga dan membunuh banyak kultifator. Kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Tidak peduli apapun, Feng Wu Chen tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Dia harus menggunakan darah mereka untuk memberi penghormatan kepada para penggarap yang mati. Engah kepulan-kepulan. Kekuatan pagoda sembilan kosmos menjadi semakin menakutkan. Sekali lagi, puluhan petinggi memuntahkan darah. Wajah mereka langsung menjadi pucat. Bahkan air pun tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Berhenti. Cepat berhenti. Tetua Agung meraung panik. Saudara Feng. Membunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Liu Qingyang meraung marah. Pagoda kosmos sembilan kali lipat yang besar ditindas tanpa ampun. Kekuatan lusinan petinggi masih dilahap oleh pagoda semesta dan semakin lemah. Ketika kekuatan ini melemah sampai batas tertentu, mereka pasti akan mati. Tidak masuk akal. Jika kamu ingin binasa bersama, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pemimpin Hallmasters mengertakan gigi dan meraung. Lalu, dia menggumamkan sesuatu. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. Sesaat kemudian, ledakan sonic yang keras datang dari dalam istana. Gelombang aura dan kekuatan meledak. Ruang yang hancur itu bergetar hebat lagi. Aura Xiaomi dan aura ibu. Ada juga aura ibu dan ayah. Feng Wuchen sangat gembira saat dia merasakan aura familiarnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Ayah panjang, Yun Yuzi, Patriark Bai Li, Patriark Kuang Bao, Patriark Ling, Yan Long. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Feng Wuchen bahkan lebih gembira. Matanya menjadi lembab. Para ahli yang menakutkan adalah ahli top dari alam surga yang ditangkap. Jumlahnya lebih dari 10 ribu. Saudara Feng, berhati-hatilah. Semuanya dikendalikan. Liu Qingyang buru-buru mengingatkannya. Ekspresi Feng Wuchen berubah saat mendengar itu. Baru saat itulah dia ingat. Benar saja, mata dari pembangkit tenaga listrik teratas di alam surga yang menembakinya gelap gulita dan kosong, tanpa warna apapun. Jelas sekali bahwa mereka sedang dikendalikan. Feng Zheng Qiyong, Xiao Qingqing, Long Tianzhou dan yang lainnya tidak mengenal Feng Wuchen sama sekali. Mereka melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun pada saat mereka tiba. Anak nakal, semuanya berada di bawah kendali saya. Jika kamu ingin binasa bersamaku, ayolah. Kepala Ola mengertakan gigi dan meraung dengan marah. Dia hampir tidak bisa bertahan. Dari belasan ahli tersebut, sudah ada yang berturut-turut pingsan karena luka berat atau kelelahan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kamu ingin menggunakannya untuk mengancamku. Saya pikir angan-angan Anda salah. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan waktu. Dengan lambayan tangannya, Ling Xiao Xiao dan orang lain yang menembak semuanya terjebak oleh kekuatan waktu. Gerakan mereka sangat lambat, dan mereka benar-benar kehilangan kemampuan menyerang. Apa? Beberapa lusin ahli tidak bisa tidak membuka mata lebar-lebar ketika melihat pemandangan ini. Mereka sangat terkejut dan tidak percaya. Kekuatan macam apa ini? Apakah mereka semua kehilangan kendali? Bagaimana ini mungkin? Tetua Agung sangat terkejut. Dia belum pernah melihat metode mengerikan seperti ini sebelumnya. Semua orang telah terjebak olehnya. Apa kekuatan kuno ini? Seorang tetua berkata dengan ngeri. Jika kekuatan ini digunakan pada mereka, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Hallmaster itu mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat mengendalikan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Ini tanpa sadar membuatnya merasa putus asa. Tanpa alat tawar-menawar, masih menggunakan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya untuk mengancam Feng Wuchen, tidak diragukan lagi ini berarti mencari kematian. Terlepas dari apakah itu bersentuhan dengan kendali Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, Feng Wuchen juga tidak akan melepaskan mereka. Feng Wuchen melintas ke sisi Ling Xiao Xiao dan mendesak esensi ilahi untuk mengalir ke dalam tubuhnya, memeriksa apa yang mengendalikan kesadaran dan jiwa mereka. Namun, yang mengecewakan Feng Wuchen adalah Ling Xiao Xiao tidak memiliki kekuatan lain di tubuhnya, juga tidak ada belenggu, juga tidak ada obat lain yang dapat mengendalikan tubuh manusia. Secara keseluruhan, semuanya normal. Aneh, bagaimana mereka mengendalikan Xiao Xiao dan yang lainnya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, tatapan dinginnya tanpa sadar menyapu lusinan orang itu. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Pagoda semesta mundur, kekuatan mengerikan dan kekuatan penekan langsung menghilang. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, sepertinya dia akan membunuh orang jika mereka tidak menjelaskan dengan jelas. Mendengar hal itu, ketua balai itu menyekan oda darah di sudut mulutnya dan berkata dengan keras, tidak kusangka bahwa alam surga sebenarnya masih memiliki pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat sepertimu. Cukup omong kosong. Menjawab pertanyaan saya, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ini adalah mantra kuno, hanya kursi ini yang mempunyai nyanyian. Orang tua itu membuka mulutnya dan berkata, kursi ini tahu bahwa setelah mantra-nya dipatahkan, kami pasti akan mati. Kursi ini tidak akan percaya bahwa Anda akan berbelas kasih dan membiarkan kami pergi. Karena kamu sudah menebaknya, maka jangan buang waktu. Apakah kamu ingin mematahkan mantra-nya atau tidak? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, aura menakutkan menyebar. Hallmaster, tetua pertama dan yang lainnya memandang Hallmaster itu dengan ngeri. Setelah hening beberapa saat, ketua balai itu berkata dengan dingin, mereka sangat penting bagimu, bukan? Karena melanggar mantra tetap akan mengakibatkan kematian, kursi ini tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Jika kamu ingin membunuhku, silakan lakukan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Feng Wuchen menyipitkan matanya, cahaya dingin berkedip-kedip, dan niat membunuhnya menggetarkan jiwa. Anda dapat mencoba. Kepala balai itu sangat pantang menyerah, seolah dia yakin Feng Wuchen tidak akan berani membunuhnya. Aku punya 10 ribu cara untuk mematahkan mantra-nya, tapi sejak kamu mengatakan ini, aku memutuskan untuk membiarkanmu sedikit menderita dan kemudian melihat mereka mati satu per satu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia langsung meraih udara dan menarik seorang tetua. Penatua kedua, semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak panik. Sambil berpikir, pedang ilahi melesat seperti kilat, langsung menyerang tetua yang menepi. Berhenti, cepat berhenti, balai guru, selamatkan aku. Melihat pedang ilahi itu melesat, tetua kedua merasa sangat ketakutan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Berhenti, hallmaster itu meraung dengan cemas. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Kamu mau merusaknya atau tidak? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Bajingan, guru balai itu mengertakan gigi, berharap dia bisa menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Ci, Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dia juga tidak memberikan waktu tambahan kepada guru balai itu. Pedang suci itu tanpa ampun menembus jantung tetua kedua. Tetua kedua mengangkat tangannya dengan susah payah dan menunjuk ke arah Feng Wuchen. Dia berkata dengan enggan, bocah nakal, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menjadi hantu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan pedang dewa secara langsung menghancurkan jiwanya. Pedang ini tidak diragukan lagi membunuh tetua kedua, menyebabkan jiwanya tercerai-berai. Lusinan ahli semuanya terkejut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat setan. Saya sudah mengingatkan Anda bahwa Anda tidak punya banyak waktu lagi. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, tampak sangat berdarah dingin. Dengan itu, Feng Wuchen meraih udara lagi, dan ahli lainnya dengan paksa menepi tanpa perlawanan apapun. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, balai guru, lebih tua, selamatkan aku. Orang itu berteriak ngeri dan meronta dengan panik. Menatap dingin ke arah hallmaster itu, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, apakah kamu ingin menghancurkannya atau tidak. 1886 Desir Chi Pedang ilahi juga melesat seperti kilat, dengan dingin dan tanpa ampun menusuk hati sang ahli. Darah muncrat, dan dia mati di tempat. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Sepertinya kamu ingin menungguku membunuhmu satu persatu. Kebetulan amarahku belum meredah. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk membantai semua kekuatan besar di alam surga dan membunuh. Saudara-saudaraku di kuil Dewa Naga, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Dia meraih lagi dengan cakarnya, dan orang lain tersedot dengan paksa. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Tak satupun dari mereka yang bisa menahan kekuatan isap ini. Jangan membunuh. Jangan. Saya mohon padamu. Orang itu memohon belas kasihan karena ketakutan. Dia tahu bahwa tidak ada cara lain selain memohon pada Feng Wuchen. Desir Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pedang dewa melesat seperti kilat, membawa dentuman sonic yang tajam dan memekakkan telinga, seperti nyanyian malaikat maut. Berpikirlah pelan-pelan, jangan khawatir, aku tidak sedang terburu-buru. Feng Wuchen menyeringai dan mencibir, matanya yang dingin menatap ke arah guru kuil yang galak dan marah. Memalukan. Kepala kuil sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ci. Tanpa ragu lagi, kepala kuil tidak berbicara. Pedang suci itu tanpa ampun menembus jantung pria itu, tanpa ampun membunuh orang lain. Melihat guru kuil masih tidak berbicara, Feng Wuchen berkata dengan dingin, sepertinya beberapa orang yang baru saja meninggal tidak terlalu penting bagimu. Saat berbicara, tatapan dingin Feng Wuchen menyapul usinan ahli, dan akhirnya mendarat pada satu orang. Cakar Feng Wuchen mengarah ke orang itu, meraih udara, dan mengendalikannya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dia agak mirip denganmu, aku ingin tahu apakah dia putra atau cucumu. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, kakek, selamatkan aku, aku belum mau mati. Pria yang terperangkap itu meronta dan berteriak ketakutan. Dia sangat ketakutan. Bajingan, wajah tua kepala kuil tiba-tiba berubah, dan dia ketakutan. Dia mengertakkan gigi dan meraung, nak, jika kamu berani menyakiti cucuku, aku pasti akan membuatmu menyesal. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen tidak diancam sama sekali. Dia langsung menyedot pemuda itu. Kemudian, dengan lambayan tangannya, pedang suci ditembakkan. Saya ingin melihat siapa yang akan menyesali ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia tampak sangat berdarah dingin, seperti iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Feng Wuchen ingin menyiksa mereka sedikit demi sedikit, membuat mereka ketakutan yang tak ada habisnya. Kakek, selamatkan aku, selamatkan aku, melihat pedang ilahi tanpa ampun melesat ke arahnya dan hendak menembus jantungnya, pria itu meraung ketakutan yang luar biasa. Berhenti, berhenti, melihat cucunya hendak dibunuh, lelaki tua itu tidak bisa lagi menahan diri dan buru-buru berteriak. Bahkan jika dia tahu bahwa meskipun Ling Xiao-Siao dan yang lainnya dilepaskan dari kendalinya, mereka tetap tidak dapat lolos dari kematian, kepala istana tidak bisa hanya menyaksikan cucunya sendiri terbunuh tanpa melakukan apapun. Chi! Ah! Feng Wuchen menebas dengan jari pedangnya. Dengan suara mendesing, pedang suci itu melintas di sisi pipi pria itu, meninggalkan luka yang dangkal. Jika dia selangkah lebih lambat, pria itu pasti sudah mati. Pemuda itu sudah ketakutan, wajahnya penuh ketakutan dan dia ketakutan saat itu juga. Cepat dan batalkan. Kalau tidak, saat pedang suciku berputar, dia akan tetap mati. Feng Wuchen mencibir dingin saat tatapan dinginnya menyapu lelaki tua itu. Saat dia mendengar itu, tubuh ketua istana bergetar. Dia telah melihat pedang suci itu berbalik dan kembali. Pa! Waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir. Ketua istana buru-buru menyatukan kedua telapak tangannya dan membacakan mantra. Detik berikutnya, tubuh Ling Xiao-Siao dan orang lain yang terjebak oleh kekuatan waktu Feng Wuchen diliputi cahaya hijau redup. Mata mereka yang gelap dan kosong berangsur-angsur pulih warnanya. Setelah beberapa saat, ketika lampu hijau di tubuh Ling Xiao-Siao dan yang lainnya menghilang, semua orang pulih. Melihat ini, Feng Wuchen sangat gembira. Liu Qing yang tersenyum bahagia dan berkata, Saudara Feng, ini sukses. Mereka semua sudah pulih. Apa yang sedang terjadi? Mereka di luar kendali. Apakah mereka sudah pulih? Aku juga tidak berada di bawah kendali mereka. Itu hebat. Mereka di luar kendali. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka sudah menemukan hati nuraninya? Semua orang sangat gembira, tapi tidak ada yang menyadari keberadaan Feng Wuchen. Semuanya? Jangan terlalu senang dulu. Musuh kita masih di sini. Hah! Bau darah yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak orang yang meninggal? Kepala keluarga. Cepat! Lihat! Bukankah? Bukankah itu gerbang neraka Tuan Muda? Itu benar. Itu gerbang neraka. Tuan Muda harus kembali. Orang-orang ini harus dibunuh oleh Tuan Muda. Tuan Muda. Itu Tuan Muda. Di sana. Tuan Aliansi. Itu benar-benar Master Aliansi. Ketika semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka menyadari bahwa istana di bawahnya bertumpuk seperti segunung mayat. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa gerbang neraka Feng Wuchen kosong. Akhirnya, mereka melihat Feng Wuchen dengan heran. Lama sekali. Chen Er. Tuan Aliansi. Ketika pandangan semua orang beralih ke Feng Wuchen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Chen Er sudah kembali. Chen kembali. Suami. Apakah kamu melihatnya? Xiao Qingqing sangat bersemangat. Dia seperti anak kucing yang bersemangat, selalu menantikan kembalinya Feng Wuchen. Ibu naga juga sangat bersemangat. Itu hebat. Lama sudah kembali. Semua orang menangis bahagia. Saat mereka melihat Feng Wuchen, mereka merasa bahwa 18 tingkat neraka adalah tempat hiburan. Kakak Feng. Kakak Feng. Ling Xiao Xiao menangis bahagia. Dia segera melesat keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan Feng Wuchen. Xiao Xiao. Feng Wuchen sangat gembira. Matanya basah, dan rasa bersalah yang kuat muncul di hatinya. Dia berkata, Maaf, kakak Feng datang terlambat dan membuatmu menderita. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya kuat-kuat, meneriakan semua keluhan dan ketakutannya. Feng Wuchen hanya merasakan sakit yang menyayat hati. Dia hanya memeluk Ling Xiao Xiao dan tidak melepaskannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia kembali lebih awal, ini pasti tidak akan terjadi. Salam, Ketua Aliansi. Kerumunan yang gembira berlutut satu demi satu. Raungan gembira bergema di ruang yang hancur. Lusinan ahli kekuatan misterius semuanya ketakutan. Baru sekarang mereka tahu bahwa Feng Wuchen adalah master aliansi mereka, master aliansi alam surga. Chen Er, orang-orang ini semua dibunuh olehmu. Feng Zheng Kiong buru-buru bertanya dengan ekspresi ngeri. Itu benar, kakak Feng lah yang membunuh mereka. Kekuatan kakak Feng sangat menakutkan. Tujin yang melukai pemimpin klan naga, kakak Feng membunuhnya dengan satu jari. Dan Tujin bajingan itu, kakak Feng membunuhnya dengan satu tamparan. Orang-orang yang meninggal semuanya dibunuh oleh kakak Feng. Sekarang hanya mereka yang tersisa. Mereka bahkan dilukai oleh kakak Feng menggunakan pagoda Qian Kun. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Liu Qingyang berkata dengan emosional. Tuan muda, kamu sangat kuat. Long Nityan bertanya dengan kaget. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan kaget. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Saudara Feng, mereka membunuh banyak rakyat kita. Pasukan utama alam surga telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Ling Xiao berkata dengan sengit. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka menyesal dilahirkan ke dunia ini. Feng Wuchen tersenyum lembut. Kata-katanya yang tampak lembut dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 1887 Pemimpin aliansi Membunuh mereka Membunuh mereka semua Balas dendam untuk orang mati Itu benar. Pemimpin aliansi Bunuh dia dan balas dendam saudara-saudara kita Semua orang meraung marah Niat membunuh mereka melonjak ke langit Dan mata mereka dipenuhi kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya Kembalinya Feng Wuchen ke alam surga pada awalnya merupakan peristiwa yang membahagiakan Tetapi karena invasi kekuatan misterius, mereka menjadi sangat marah Kekuatan utama alam surga dikalahkan dan menderita banyak korban Hati setiap orang dipenuhi dengan kesedihan Sekarang Feng Wuchen telah kembali dari alam ilahi, bagaimana mungkin mereka tidak membalas dendam Lama sekali, mereka bukan dari alam surga Kekuatan mereka telah melampaui jangkauan alam surga Tahukah kamu siapa mereka? Long Tian Chou mengerutkan kening dan bertanya sambil menatap Feng Wuchen Kekuatan mereka memang menakutkan Yun Yuzi mengangguk Aura mereka agak aneh Kekuatan mereka agak mirip dengan energi spasial yang saya peroleh saat itu Mereka bukan dari alam ilahi, tapi saya tidak tahu siapa mereka Feng Wuchen menggelengkan kepalanya Liu Qingyang berkata dengan sengit, siapa yang peduli siapa mereka? Saya hanya tahu bahwa mereka adalah musuh Bunuh saja mereka semua Itu benar, membunuh mereka semua Semua orang berseru lagi Feng Wuchen perlahan turun ke udara istana di bawah Semua orang juga turun, menakuti puluhan ahli hingga mundur ketakutan Mereka telah melihat teror Feng Wuchen dengan mata kepala mereka sendiri Kekuatan menakutkan yang terdiri dari puluhan ribu ahli sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen Melihat dengan dingin kelusinan ahli yang dipenuhi ketakutan Feng Wuchen bertanya, siapa kamu? Asalmu dari mana? Salah satu dari mereka menjawab dengan ketakutan Kami Kami berasal dari alam ruang waktu Alam ruang waktu Feng Wuchen sedikit mengernyit Dia belum pernah mendengar keberadaan alam ruang waktu Saudara Feng juga tidak tahu tentang alam ruang waktu Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dan bertanya Tidak pernah mendengar hal tersebut Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit Apa tujuan invasimu ke alam surga? Mengapa Anda menangkap ahli alam surga? Panjang Tian Chou bertanya Menempati alam surga Kemudian, dia akan menyerap kekuatan para penggarap alam surga untuk meningkatkan budidayanya Salah satu dari mereka menjawab dengan ketakutan Tidak berani menyembunyikan apapun Kultifasimu sangat kuat Mengapa kamu masih ingin menduduki alam surga? Bukankah alam ruang dan waktu lebih baik? Bai Li Feng bertanya dengan dingin Sepertinya dia ragu Apa? Kamu masih berani berbohong saat akan mati? Liu Qingyang bertanya dengan dingin Dia juga bisa mendengar kecurigaan dalam suara Bai Li Feng Tidak tidak tidak, kami tidak berbohong Alam ruang waktu hanyalah sebuah dunia kecil yang telah diasingkan Sumber daya budidaya terlalu sedikit dan hampir hancur Demi kelangsungan hidup, kita tidak punya pilihan selain mencari alam lain Seorang tetua menjawab dengan ngeri Mengasingkan Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung Apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas Alam ruang waktu awalnya milik dunia ilahi ruang waktu Namun karena bakat kami terlalu buruk dan kekuatan kami terlalu lemah Dunia ilahi ruang waktu menyerah pada alam ruang waktu Sejak itu, kami telah berkeliaran di ruang yang berbeda Kami telah berkeliaran di ruang yang berbeda Kami tidak mau menyerah Untuk bertahan hidup, untuk meningkatkan kekuatan kami Dan kembali ke dunia ilahi ruang waktu Kami tidak punya pilihan lain Seorang tetua tersenyum pahit Inilah alasan mengapa kamu menginvasi alam surga Untuk bertahan hidup, Anda tidak peduli dengan kehidupan para kultifator Yang tak terhitung jumlahnya di alam surga Bukankah mereka harus bertahan hidup? Ling Muyun bertanya dengan marah Dia diliputi amarah Bukankah ini dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah? Hanya yang kuat yang bisa bertahan? Penatua yang memimpin berkata dengan suara yang dalam Ini memang dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah Tapi kamu sudah kehilangan hal yang paling mendasar sebagai manusia Dan itu adalah kemanusiaan Kamu tidak berbeda dengan binatang sekarang Jika tuan muda tidak muncul hari ini Aku-aku khawatir kami semua akan mati di tanganmu Para penggarap alam surga yang tak terhitung jumlahnya juga akan mati di tanganmu Kata-kata Long Nityan sangat nyaring Lusinan ahli terdiam Untuk bertahan hidup, agar menjadi lebih kuat Mereka memang telah kehilangan kemanusiaan paling dasar mereka sebagai manusia Bahkan jika mereka terpaksa melakukannya Bahkan jika mereka berada dalam situasi putus asa Kehilangan rasa kemanusiaan mereka yang paling mendasar Tidak ada gunanya hidup Sebagai orang-orang dari dunia ilahi ruang waktu Perasaan ditinggalkan memang tidak menyenangkan Pak tua dapat memahami mengapa anda bersedia melakukan apapun Untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang Namun, meskipun anda kembali ke dunia ilahi ruang waktu Apa yang bisa kamu berubah? Long Tian Chou bertanya dengan suara yang dalam Kekuatanmu masih jauh dari mampu mengimbanginya Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi jika kamu kembali? Yun Yuzi bertanya dengan tenang Lusinan ahli terdiam lagi Benar, setelah mengembara selama bertahun-tahun Demi kelangsungan hidup Demi apa yang disebut martabat Dan hal-hal yang tidak mungkin diambil kembali Kita telah kehilangan kemanusiaan yang paling mendasar Kita bukanlah manusia Atau hantu Tidak lama kemudian Seorang tetua menghela nafas dan berkata dengan bingung Memikirkan kembali tindakan mereka selama bertahun-tahun Lusinan ahli merasa menyesal Wajah kepala balai menjadi pucat Dia tersenyum pahit dan berkata Kita tidak punya manusia lagi Dunia macam apa yang dimaksud dengan dunia ilahi ruang waktu? Kekuatanmu agak mirip dengan kekuatan luar angkas aku Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu Kepala balai melirik Feng Wuchen dan berkata Itu sama dengan dunia ilahi Kekuatan kita adalah kekuatan ilahi ruang waktu Kita dapat mengendalikan ruang waktu Jadi begitu Pantas saja aku merasa itu agak mirip Bahkan lebih kuat dari kekuatan luar angkasa Pantas saja kekuatanmu bisa mencapai ranah juara ilahi Kalau begitu Kalian memang sangat lemah dibandingkan dengan dunia ilahi ruang waktu Feng Wuchen menyadari Juara ilahi Puluhan ahli terkejut Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak Melihat ekspresi kaget dan bingung dari lusinan ahli Liu Qing yang berkata dengan bangga Jangan lihat lagi Kakak Feng sekarang adalah orang dari dunia ilahi Sudah hampir setahun sejak dia naik dari dunia surgawi Kamu sebenarnya dari dunia ilahi Kepala balai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Pantas saja Feng Wuchen bisa menghancurkan semuanya sendirian Lusinan ahli tercengang Kami tidak punya alasan untuk dikalahkan olehmu Tidak ada harapan untuk kembali ke dunia ilahi ruang waktu Yun Yu Zi benar Bahkan jika kami kembali, itu tidak akan mengubah apapun Kami terlalu lemah Jika kamu mau bunuh kami, lakukan sesukamu Kami telah hidup dalam kesakitan selama ini Mungkin kematian adalah semacam pelepasan bagi kami Rasa sakit dan penyesalan muncul di wajah puluhan ahli tersebut Sang Tetua Agung menghela nafas Tangan kami berlumuran darah orang tak bersalah Sudah terlambat Kamu seharusnya senang karena kamu bisa bertobat di saat-saat terakhir Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh Adikku, kursi ini punya hadiah untukmu Anggap saja itu sebagai kompensasi untuk dunia surgawi Kata Ketua Ola, dan sumber kiemas mengembun di telapak tangannya yang layu Inilah asal-muasal kekuatan ruang waktu Setelah menyempurnakannya, kamu akan bisa menggunakan energi ruang waktu Orang tua itu melambaikan tangannya dan origin kiemas terbang menuju Feng Wuchen Feng Wuchen tidak mengatakan apapun setelah menerima energi ruang waktu Tolong bebaskan kami dari ini dan hapuskan dosa-dosa di tubuh kami Kata lelaki tua itu sambil membungkuk dalam-dalam pada Feng Wuchen Kekuatan kekosongan telah diaktifkan Feng Wuchen dengan lembut melambaikan tangannya Kemanapun kekuatan kekosongan berlalu, puluhan pembudidaya langsung menghilang 1888 Di saat-saat terakhir hidupnya, dia menyadari dosa-dosanya dan menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali Meski sedikit menyedihkan, ini adalah akhir terbaik Mereka telah membunuh banyak sekali penggarap dari alam surga Tidak peduli apapun, Feng Wuchen tidak akan membiarkan mereka pergi Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan bisa menjelaskan kepada saudara-saudaranya yang hilang Kamu menuai apa yang kamu tabur? Liu Qingyang tidak menunjukkan simpati sama sekali Sudah terlambat untuk menyadari kejahatanmu ketika kamu akan mati Bai Li Yu Feng menggelengkan kepalanya sedikit Melihat kekuatan Dewa Ruang Waktu di tangannya, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika kekuatan Dewa Ruang Waktu menyatu dengan energi spasial Long Tian Chou memandang Feng Wuchen dan bertanya Long Er, kamu telah naik ke dunia dewa Apakah kamu tidak tahu tentang keberadaan dunia Dewa Ruang dan Waktu? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata Belum lagi dunia ilahi ruang dan waktu, saya bahkan belum sepenuhnya memahami dunia ilahi Dunia ilahi dikenal sebagai tujuh dunia ilahi, dan ada tujuh dunia besar Saya adalah saat ini berada di dunia ilahi utama, kepala dari tujuh dunia ilahi Tujuh alam duniawi yang hebat Semua orang terkejut, seberapa besarkah alam abadi? Tuan muda, tingkat kultivasi apa yang telah Anda capai sekarang? Long Qinghun bertanya dengan rasa ingin tahu Semua orang juga sangat penasaran Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata Alam Dewa Ilahi bintang tujuh, kalian tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu Kalian akan mengetahuinya setelah naik ke alam ilahi Master Aliansi, tingkat kultivasi kita saat ini sudah cukup untuk naik ke alam ilahi Hanya saja kita belum berani mencobanya Lagi pula, kekuatan kesengsaraan surgawi terlalu mengerikan, kata Kaisar Merah Saya juga bergegas kembali karena masalah ini Masalah kenaikan harus menunggu Mari kita kembali dan membicarakannya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh Semua orang tahu bahwa situasinya serius Feng Wuchen kemudian memimpin semua orang keluar dari ruang yang hancur itu Dalam sekejap mata, mereka sampai di reruntuhan kuil naga Melihat istana yang telah berubah tanpa bisa dikenali Meskipun dia sangat marah, itu semua hanyalah masa lalu Chen Er, ada apa? Feng Zheng Xiong bertanya dengan cemas Pandangan semua orang beralih ke Feng Wuchen Feng Wuchen berkata dengan nada serius Untungnya kalian belum naik, jika tidak, kalian pasti sudah mati Ketika saya baru kembali, saya tidak dapat merasakan aura kalian Itu benar-benar membuat saya takut setengah mati Kita pasti sudah mati Semua orang terkejut Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin Lama, apa yang terjadi? Long Tian Chou bertanya Feng Wuchen berkata, alasan mengapa tak seorang pun dari alam surga naik ke alam ilahi selama bertahun-tahun adalah karena gerbang alam ilahi telah disegel Banyak benua di alam fana dan alam surga telah menjadi negeri yang terlupakan Sederhananya, alam ilahi melarang para kultifator di bawah alam ilahi untuk naik Karena itulah kekuatan kesengsaraan surgawi begitu menakutkan Apa, gerbang alam dewa disegel, dia bahkan melarang kita naik Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua bingung dan bingung Tidak buruk, Feng Wuchen menganggup dan berkata Karena kenaikanku, para dewa penguasa alam ilahi telah merasakannya Selain itu, mereka telah memperkuat kekuatan kesengsaraan surgawi sekali lagi Kekuatan kesengsaraan surgawi bahkan lebih kuat daripada saat aku naik Jika kalian telah naik, kalian tidak akan mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi Bukankah itu berarti kita tidak bisa naik ke alam dewa? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran Bisa dibilang seperti itu Feng Wuchen menganggup, dia tidak bisa memikirkan cara lain Lalu kenapa kita dilarang naik? Macan tutul gila bertanya dengan bingung Karena di alam dewa, kami adalah ras inferior, kata Feng Wuchen B asteris jingan Ini konyol, beraninya kamu mengatakan kami adalah ras inferior Kera iblis bermata tiga sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum Beraninya kamu mendiskriminasi kami Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah Pemimpin, apakah orang-orang di alam dewa kuat? Apakah mereka semua jenius? Tanya dewa kekacauan dengan cemberut Dia jelas-jelas marah Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak, itu sama dengan alam surga Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing Tetapi umat alam dewa sangat kuat Adapun mengapa kita dilarang naik dan mengapa kita diperlakukan sebagai seorang ras inferior Saya tidak tahu Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Long Nityan bertanya Feng Wuchen berkata Saya kembali untuk menghentikan kalian naik ke alam dewa Kalian belum bisa naik, tapi saya akan mencoba memikirkan caranya Feng Qiyanyang menganggup dan berkata Jika kamu dapat melemahkan cobaan alam dewa Kita akan memiliki waktu yang lebih mudah Jangan khawatir, kata Feng Wuchen Beri aku waktu, dan aku akan membantumu naik ke alam dewa Setelah berhenti sejenak Feng Wuchen berkata Saya kembali untuk memberi tahu anda hal ini Tetapi saya juga ingin bertanya apakah anda menemukan reruntuhannya Kami menemukan reruntuhan kuno, kata Long King Hun Mereka berada di wilayah dewa abadi Tapi sebelum kita bisa pergi Orang-orang dari cincin waktu menyerbu alam surga Itu bagus Feng Wuchen mengangguk Dia memandang Long Nityan dan bertanya Apakah kamu menemukan spanduk haus darah? Long Nityan menggelengkan kepalanya dan berkata Saya mencari di seluruh alam surga tetapi tidak dapat menemukannya Kemungkinan besar itu ada di dalam reruntuhan Akan lebih baik jika di dalam reruntuhan Jangan buang-buang waktu Ayo kita lihat Nityan, Xiao Xiao, King Yang, Xiao Zhang, kalian ikut aku Sisanya tetap di belakang dan sebarkan berita Feng Wuchen berkata dengan tergesa-gesa Dia tidak sabar untuk pergi melihatnya Alam surga terjerumus ke dalam kegelapan Istana yang tak terhitung jumlahnya hancur dan perlu dibangun kembali Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam surga berada dalam keadaan panik Mereka perlu tahu bahwa semua musuh telah dihancurkan Sehingga mereka bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka Hal ini perlu dilakukan oleh orang-orang Lama, apakah kamu terburu-buru pergi ke reruntuhan? Ibu Long bertanya Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama Ini perjalanan yang berisiko Jadi aku harus menemukan spanduk haus darah secepat mungkin Kata Feng Wuchen Pergilah, hati-hati Long Tian Chou mengangguk Chen Er, kamu harus hati-hati Xiao Qingqing mengingatkan Bibi Xiao, jangan khawatir Kakak Feng adalah ahli alam dewa Tidak akan terjadi apa-apa padanya Kakak Feng, ayo pergi Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat Dia tidak sabar untuk pergi ke reruntuhan Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menghilang bersama Liu Qingyang dan yang lainnya Ketika mereka muncul kembali Mereka berada di langit di atas domain ilahi abadi Setelah perang, domain ilahi abadi telah berubah tanpa bisa dikenali lagi Semua faksi utama dihancurkan dan tempat itu dipenuhi bau darah dan energi menakutkan Tuan muda, reruntuhannya tidak jauh dari utara Letaknya di tempat yang sangat kuno Energi reruntuhan juga sangat kuno dan menakutkan Kami tidak tahu kapan itu sudah ada sampai sekarang Kata Long Mitian Aku sudah merasakan aura kuno ini Ki kuno ini sama tuanya dengan ki abadi dunia manusia Mungkin aura ini terbentuk saat dunia surga terbentuk Tebak Feng Wuchen Dia memimpin dan terbang ke utara Long Mitian dan yang lainnya mengikuti di belakang Kapan alam surga terbentuk? Liu Qingyang dan Zhang Junlan memandang Feng Wuchen dengan kaget Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu Kakak Feng, apa maksudmu ketika alam surga terbentuk? Feng Wuchen menjelaskan Berbagai benua di alam manusia Alam surga, alam ilahi, dan alam ilahi ruang Dan waktu semuanya diciptakan oleh para penggarap kuat di era primordial Reruntuhan alam surga mungkin berisi kultifator terbaik pada masa itu 1889 Para ahli dari waktu itu Seberapa kuat mereka? Zhang Junlan bertanya dengan heran saat rasa dingin merambat di punggungnya Kakak Feng, apakah yang kamu maksud adalah para ahli yang membagi alam? Liu Qingyang bertanya dengan mata terbuka lebar Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah Apalagi, Feng Wuchen mengangkat bahu Tidak mungkin Kalau begitu, bukankah kita akan mendekati kematian jika kita pergi? Zhang Junlan berkata dengan ngeri Dia sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat Kakak Feng hanya menebak-nebak, kata Ling Xiao Xiao Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen dan empat orang lainnya tiba di pegunungan yang mengjulang tinggi Puncak gunung melayang di udara, megah dan megah Itu jelas merupakan keajaiban alam surga Ada aura kuno di sini, dan di saat yang sama, ada aura energi yang sangat menakutkan Tuan muda, kami di sini Tempat ini awalnya disegel Setelah segelnya dibuka, pegunungan ini muncul, kata Long Nityan Long Nityan menunjuk ke tengah pegunungan dan berkata Tirai ungu tua dan terang itu adalah pintu masuknya Tetapi ketika Anda mendekati pintu masuk, ada kekuatan mengerikan yang menyebar Para ahli dari alam ruang waktu tidak melakukannya Berani masuk Melihat ke arah yang ditunjuk Long Nityan, Feng Wuchen dan yang lainnya melihat tirai ungu tua dan terang Aura menakutkan menyebar dari tirai tipis Itu benar, tidak ada yang berani masuk Mereka bilang kekuatan di dalamnya terlalu menakutkan Mungkinkah para ahli pada saat itu? Liu Qingyang bertanya dengan ngeri Sangat mungkin, kata Long Nityan dengan sungguh-sungguh Suhun telah berada di alam surga selama bertahun-tahun Sepertinya dia tidak mengetahui bahwa ada tempat misterius di bawah kakinya Dan saya juga perlu mengalami kehidupan kedua untuk menemukannya Peninggalan kuno ini tidak sederhana, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh Kalian tetap di sini dulu Saya akan pergi dan melihat, kata Feng Wuchen dan segera terbang menuju cahaya Tuan muda, Anda harus berhati-hati Long Nityan buru-buru memperingatkan, dengan ekspresi gugup dan khawatir Kekuatan relik itu memang menakutkan Kita bisa merasakannya dari sini Jika memang ada ahli seperti yang dikatakan kakak Feng, aku khawatir kakak Feng pun dalam bahaya Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata Dia sangat khawatir Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan di reruntuhan Mereka tidak bisa tidak khawatir Pada saat ini, Feng Wuchen telah tiba di depan cahaya ungu tua Ekspresinya sangat serius Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang memancar dari reruntuhan itu Ini benar-benar kekuatan kuno, dan sangat kuno Bahkan lebih kuno daripada aura pagoda 9 kosmos Reruntuhannya telah berada di alam surga selama bertahun-tahun, tetapi belum ditemukan Pasti sudah ada sejak saat itu Titik petik 2, Feng Wuchen menebak dalam hatinya, dan dia sangat yakin Meskipun Feng Wuchen memiliki budidaya Dewa Bintang 7, dia juga ragu-ragu untuk sementara waktu Saya harus mendapatkan spanduk haus darah Mata Feng Wuchen berkilat tajam saat dia memasuki reruntuhan Saat Feng Wuchen memasuki reruntuhan, seutas energi hitam mengikutinya Nitian dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali Saat dia memasuki reruntuhan, Feng Wuchen merasakan penglihatannya menjadi gelap Dia merasa pusing, dan dia juga merasa seperti terjun bebas Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Dalam waktu kurang dari 10 detik, rasa pusingnya hilang Perasaan terjun bebas pun hilang Visinya cerah Apakah ini reruntuhan kuno? Feng Wuchen tercengang saat melihat pemandangan di depannya Apa yang muncul di hadapan Feng Wuchen adalah dunia reruntuhan yang tenang Ruangannya sangat besar Gunung-gunung dan istana-istana yang hancur semuanya melayang tinggi di langit Tidak banyak gunung dan istana yang terpelihara dengan sempurna Seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan kuno yang menakutkan Seolah-olah energi pertempuran besar tidak bisa hilang dan tertinggal Jelas sekali, pertempuran yang menghancurkan bumi telah terjadi di sini Kekuatan mengerikan ini telah mencapai tingkat tuan besar, atau bahkan lebih menakutkan Sepertinya reruntuhan itu memang berasal dari zaman kuno Seharusnya ada banyak organisasi di reruntuhan itu Sepertinya pembangkit tenaga listrik kuno memindahkan semua organisasi ini ke dalam ruang ini untuk menutupnya Tebak Feng Wuchen Dengan cepat, Feng Wuchen tiba di puncak gunung yang hancur Dia melihat sekeliling reruntuhan Istana kekuatan dari zaman kuno seharusnya memiliki matriks yang kuat Namun istana tersebut masih hancur Kekuatannya pasti sangat menakutkan Banyak penggarap kuat pasti mati di dalam relik tersebut Gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri Dia juga mencari mayat para penggarap kuat Apa karena sudah terlalu lama? Tidak ada mayat Apakah sepanduk haus darah tidak ada di reruntuhan? Feng Wuchen segera kecewa Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada mayat sama sekali Desir, desir, desir Feng Wuchen terus berpindah-pindah Dia melewati reruntuhan istana dan bahkan memeriksa gunung-gunung yang runtuh di bawahnya Tidak ada mayat sama sekali Sepertinya para ahli yang jatuh itu tidak ditarik masuk Sayang sekali, kupikir aku bisa menemukan beberapa cincin penyimpanan dan beberapa teknik kuno Feng Wuchen mengerutkan kening karena kecewa Sudah lebih dari 10 menit sejak dia memasuki reruntuhan Terlepas dari kekuatan mengerikan yang menyebar ke seluruh angkasa Feng Wuchen belum menemukan harta karun apapun Kecewa, Feng Wuchen mengeluarkan batu giyok kuno dan mulai menyerap kekuatan mengerikan yang menyebar ke seluruh angkasa Inilah kekuatan para ahli kuno Sangat menakutkan Siapa yang tahu berapa banyak harta yang berharga Tidak banyak waktu tersisa Saya harus menemukan sepanduk haus darah sesegera mungkin Pikir Feng Wuchen sambil mengerutkan kening Dia meninggalkan batu giyok kuno dan melanjutkan pencariannya Bersenandung, bersenandung Namun, pada saat ini, ruang tenang itu tiba-tiba hancur oleh getaran yang kuat Getaran yang tiba-tiba membuat Feng Wuchen waspada Dia merasakan aura bahaya yang kuat Apa yang sedang terjadi? Apakah memang ada ahli kuno di sini? Feng Wuchen berpikir dengan cemberut Dia melihat sekeliling dengan serius Di bawah, Feng Wuchen tiba-tiba melihat ke bawah ke lubang besar di bawah Getarannya berasal dari gunung di bawah Pada saat ini, gumpalan aura hitam keluar dari tanah Mereka memancarkan kebencian yang menggugah jiwa dan memadat menjadi tengkorak hitam Mereka terbang ke langit dan bergegas menuju Feng Wuchen Tengkorak hitam itu padat dan mempesona Mereka semua memancarkan aura yang menakutkan Melihat tengkorak hitam yang menakutkan ini Wajah Feng Wuchen berubah Dia buru-buru mengedarkan esensi ilahi dan menyatukan kedua telapak tangannya Dia berteriak, ilusi jiwa naga dewa iblis Mengaum Raungan naga bergema di angkasa Naga energi emas besar mengembun dan secara instan meningkatkan pertahanan kuat Feng Wuchen Armor pertempuran kilin Armor pertempuran piton pemakan langit Feng Wuchen berteriak dan mengeluarkan artefak sucinya Pertahanannya meningkat tajam lagi Ledakan, 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 ledakan Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tengkorak hitam bertabrakan dengan ilusi Kekuatan mengerikan itu mengabaikan pertahanan kuat Feng Wuchen dan memaksa Feng Wuchen muntah darah Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen terkejut dan berkeringat dingin Sebagai Raja Ilahi Bintang 7 Feng Wuchen memiliki perlengkapan tempur artefak dewa peringkat 9 yang kuat dan ilusi jiwa naga Gadvin Namun, dia tidak dapat menahan serangan lebih dari selusin tengkorak dan terluka parah Seberapa mengerikankah kekuatan tengkorak ini? Selain itu, jumlahnya puluhan ribu Bukankah mereka mampu menghancurkan Feng Wuchen menjadi bubuk dalam sekejap mata? Feng Wuchen tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya tengkorak-tengkorak ini Bukankah ini terlalu menakutkan? Feng Wuchen sangat terkejut Tidak ada waktu bagi Feng Wuchen untuk berpikir Dia segera menggunakan life obliteration art untuk pulih Sambil berpikir, Feng Wuchen dengan tegas menggunakan pergeseran instan untuk menghindar Ledakan, ledakan, ledakan Berdengung, berdengung Tengkorak hitam pekat yang menakutkan dengan ganas membombardir ilusi dewa naga Dan suara ledakan terdengar tanpa henti Ilusi dewa naga langsung diledakkan tanpa perlawanan apapun Melihat kekuatan yang menakutkan itu Feng Wuchen tidak bisa menahan nafas Untungnya, Feng Wuchen telah melakukan persiapan yang cukup Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir Masih ada orang yang hidup di reruntuhan Kalau tidak, tengkorak yang dipenuhi kebencian ini tidak akan menyerangku Dengan bantuan life obliteration art Luka Feng Wuchen telah sembuh Desir, desir, desir Tengkorak hitam yang padat sekali lagi menyerang Feng Wuchen dengan ganas Berubah menjadi sambaran petir hitam dengan kecepatan yang menakutkan Desir, desir, desir Ekspresi Feng Wuchen berubah lagi Dia tidak berani menghadapi mereka secara langsung dan segera menggunakan instansif untuk menghindar Oh, kamu tidak sederhana, nak Anda sebenarnya dapat menghindari serangan saya dan langsung pulih dari cedera Anda Saya belum pernah melihat keterampilan ilahi seperti itu sebelumnya Saat Feng Wuchen menggunakan pergeseran instan untuk menghindar Seringai terkejut terdengar Mendengar cibiran ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam Benar-benar ada seseorang Setelah banyak serangan berhasil dihindari oleh Feng Wuchen dengan teknik gerakan ajaib Tengkorak itu menyerah untuk menyerang Kemudian, sesosok tubuh melintas dan muncul di langit Itu adalah seorang pria muda Meski terlihat muda, dia memancarkan aura yang sangat menakutkan Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut Dia mengamati pria itu dengan tegas dan berpikir, kekuatan orang ini sangat menakutkan Kehadirannya bahkan lebih menakutkan daripada seorang overgod Dia pastinya seorang overgod yang hebat Sepertinya dia adalah ahli puncak dari saman kuno Pemuda itu mengenakan brokat merah putih Dia tampan dan pastinya laki-laki yang cantik Orang yang selamat dari perang besar Pria itu merentangkan tangannya dan mencibir Dia sangat arogan saat dia menatap Feng Wuchen Feng Wuchen mengerutkan kening lagi Yang selamat Pria itu mencibir dan berkata Sampah itu tidak ada yang berani masuk Sebaliknya, kamu punya nyali untuk masuk Anak muda benar-benar punya nyali Saya tidak punya permusuhan dengan Anda Jadi mengapa Anda menyerang saya? Feng Wuchen bertanya dengan sungguh-sungguh Tetap waspada terhadap ahli yang menakutkan ini Masuk tanpa izin ke tempat kultivasi saya adalah kejahatan yang dapat dihukum mati Sepertinya saya tidak membutuhkan alasan untuk membunuh Anda Kata pria itu dengan arogan Sama sekali tidak menatap Feng Wuchen Dengan kultifasimu, jika kamu ingin membunuhku, aku pasti sudah mati sekarang Kata Feng Wuchen Sebagai dewa bintang tujuh, saya sangat penasaran mengapa Anda datang ke alam surga Bagaimana Anda mengetahui keberadaan ruang ini? Ada juga yang membuatku semakin penasaran Sebagai keturunan dewa naga, mengapa Anda memiliki budidaya alam dewa? Pria itu bertanya dengan ragu Saya naik ke alam dewa dari alam surga Jawab Feng Wuchen Aku mengerti, kamu bahkan bisa menahan kesengsaraan surgawi di alam dewa Sangat mengesankan, pria itu mencibir Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan Mengapa tidak ada dewa naga di alam dewa? Mengapa alam surga dan alam manusia disebut negeri yang terlupakan? Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi ahli dari zaman kuno Yang budidayanya telah mencapai tingkat overgot yang hebat Kultifasi Anda sangat tinggi Dan Anda adalah ahli dari zaman kuno Anda harus mengetahui beberapa hal Kata Feng Wuchen Pria itu mengangkat bahu dan mencibir Kamu harus bertanya pada leluhurmu Saya tidak tahu Kilatan mematikan muncul di mata pria itu saat dia berkata dengan dingin Apakah kamu siap untuk mati? Perjalanan spasial Ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah Dia segera mengaktifkan kekuatan segel naga emas Dan ingin menggunakan perjalanan spasial untuk melarikan diri Merusak Pria itu berteriak pelan Pusaran spasial yang baru saja terbentuk di depan Feng Wuchen langsung hancur Oh tidak Feng Wuchen terkejut ketika rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul di hatinya Pihak lain adalah ahli overgot yang hebat Feng Wuchen tidak bisa melawannya sama sekali Seorang dewa bintang tujuh yang ingin melarikan diri dari tanganku Nak, terimalah nasibmu Saya akan memberi tahu anda apa itu kekuatan Pria itu mencibir dengan jijik Dan aura yang sangat menakutkan menyebar Ledakan Puff Pria itu melambaikan tangannya Dan kekuatan tak terlihat langsung menyebabkan Feng Wuchen muntah darah saat dia menembak ke belakang Dengan lambayan tangannya yang biasa Dia telah melukai Feng Wuchen dengan parah Kekuatannya sangat menakutkan Nak, apakah kamu masih bisa menerima serangan kedua dariku? Pria itu bertanya sambil menyeringai mengejek Dia sangat sombong Ini sudah berakhir Saya tidak bisa bergerak Feng Wuchen memucat karena ketakutan Sebelum aura menakutkan ini Dia sebenarnya telah ditekan hingga tidak bisa bergerak Dipukul sambil berdiri Tidak mampu melawan atau bergerak Betapa sakitnya itu Untuk menghadapi bocah nakal sepertimu Aku bisa mengubahmu menjadi abu hanya dengan satu jari Pria itu mencibir mengejek Kemudian, dia muncul di hadapan Feng Wuchen dengan cepat Itu sangat mendadak dan tidak terdeteksi Berengsek, saya belum menemukan sepanduk haus darah Dan saya akan mati di tangan orang ini Feng Wuchen sangat marah Dia mengertakkan gigi Tidak mau menerima ini Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan Sampah-sampah itu tidak berani masuk Itu keputusan yang bijak Tapi kamu punya nyali untuk masuk Bodoh sekali Pria itu mencibir sambil mengirimkan serangan telapak tangan ke Feng Wuchen tanpa ampun Murid Feng Wuchen berkontraksi Telapak tangan pria itu dengan cepat membesar di mata Feng Wuchen Berengsek Teleportasi Feng Wuchen meraung marah di dalam hatinya Namun, karena tekanan yang mengerikan Dia tidak bisa berteleportasi sama sekali Desir Ledakan Berdengung Berdengung Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap Dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangan Dengan ledakan yang memekakan telinga Kekuatan destruktif dari tabrakan tersebut menyapu dengan gila-gilaan Ruang besar di reruntuhan itu bergetar hebat Kemanapun riak energi lewat Bebatuan dan istana pecah yang melayang di udara Semuanya terguncang menjadi bubuk Bentrokan sengit tersebut memaksa pendatang baru itu mundur tiga langkah Jadi, kamu bersekongkol dengan anak ini Aku pikir kamu tidak akan ikut campur Ucap pria itu sambil sedikit mencibir Dia sudah merasakan keberadaan orang ini dengan jelas sejak lama Kamu hanyalah seorang kultifator tingkat raja Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku Menurutku kamu bosan hidup Kata pria itu dengan cibiran menghina Dia sama sekali tidak menganggap serius pendatang baru itu Apa gunanya menindas yang lemah Kata pendatang baru itu dengan dingin Pada saat ini, Feng Wuchen memandang orang di depannya dengan sangat terkejut Dia berkata dengan tidak percaya Tian Tiansha Terima kasih telah menonton!